Gue dapet cerita ini dari email kita Dan dia nyamarin nama dia sendiri Sebagai Anjani Jadi tiap tahun sebelum covid Sekolahnya Anjani ini selalu ngadain karyawisata Atau study tour Dan lokasinya selalu di Bali Yang ikut biasanya kelas 7 yang baru ke kelas 8 Berarti SMP ya Nah setelah covid, 2 tahun tuh gak ada study tour Akhirnya Anjani ini Dapet buat study tour Pas dia baru naik dari kelas 8 kelas 9 Dan itu di tanggal 25 Juli 2022 Oh baru berarti Baru-baru Kayak tahun baru berarti Awal-awal dia tuh happy banget Karena ya dia tau mau liburan ke pulau Bali Iya kan Bisa sekalian healing gitu katanya Seharian perjalanan menuju Bali Kurang lebih estimasinya 14 jam Akhirnya dia sampai tuh di Bali Eh anyway sekolah dia di Jakarta Bi Di Jakarta Tapi dia gak nyebutin Mui sekolahnya dimana Berarti dia naik bus sama temen-temennya Nah betul Sorenya sekitar jam 6 Setelah dari pagi Dia dan temen-temen sekolahnya itu jalan-jalan Akhirnya mereka tuh menuju hotel Sesampai di hotel Langsung tuh mereka cekin Nah ini gue diwanti-wanti banget Buat gak nyebutin nama hotelnya Tapi pas gue cek Hotelnya ini lokasinya di daerah sempi di Badung Bali Tau gak lu? Awal pertama kali masuk hotelnya Jujur vibe hotel ini tuh Emang agak kuno kata dia Dan creepy banget Kayak nuansa vintage Tapi nyeremin Nah dan lu tau Yang biasanya resepsionis Atau pegawai hotel tuh Masih muda-muda Cantik gitu kan Ya apalagi di Bali gitu ya Biasanya Nah ini tuh beda Mui Nat Semua tuh udah kayak Tua-tua berumur gitu Ada sih yang masih ibu-ibu Nah dia tuh disitu Agak takut dan Sedikit kaget Pas dia masuk Ngeliat kamarnya Dari kasur TV Meja Kursi Semua tuh keliatan Kayak udah barang lama gitu Mui Nat Apalagi lemarinya Dan yang paling gak banget tuh Si Anjani bilang Kalau dinding kamarnya tuh Pake keramik yang biasanya dipake Buat kamar mandi Jadi biasanya digunain kan Buat pijakan alas gitu ya Nah ini malah kayak Dipasang di tembok Jadi kayak jijik banget gitu lah Pokoknya ini hotel Enggak banget Si Anjani bilang Nah yang paling menjijikan lagi Kata si Anjani ini Waktu dia ngeliat Instagram story temennya dia Di kamarnya Di hotel yang sama Itu dia nemu Kecoa 6 biji Kayak lu bayangin Sebanyak apa itu kan Iya Nah tapi Besokan harinya Waktu dia mau mandi Dan kondisinya tuh Udah menutup pintu Toiletnya setengah Dia tuh ngeliat ada kecoa Jadi kayak Ya dia sontak kaget Dan gak berani mandi Akhirnya dia mutusin Buat mandi di kamar temennya Oh ini berarti Satu kamar satu orang B Enggak Satu kamar tuh berempat Mui Oh Udah tuh gara-gara Kamar mandi gak bisa Dia mandi di tempat temennya Udah selesai Dia balik lagi ke kamar Nah mungkin karena dia mandi Di malem Dia seger banget Dan ternyata ya Dia minum kopi gitu loh Jadi dia gak bisa tidur nih Si Anjani ini Di saat temen-temennya Udah pada tidur Dia tinggal sendirian Di kamar itu berempat Dia bangun Tapi temen-temennya Udah pada tidur Akhirnya dia sendirian itu Dia main HP aja tuh Discross Ko TikTok Dan ternyata dia gak sadar Kalau itu udah hampir Jam 12 malam Terus karena dia bosen tiduran Akhirnya dia duduk lah Di kasur Nah disaat dia lagi asik Main HP Sambil duduk itu Dia tuh ngeliat Ada bayangan hitam Lewat pelan Dari jendela Kejadiannya dialamin Sama temen gue sendiri Namanya Atar Lo pernah inget gak Gue pernah cerita Ada temen gue namanya Atar Yang kuliah di Jogja Dan dia disukain sama Penunggu kosan dia Yang putih lalak itu Iya ya inget-inget Yang di rooftop itu gak sih Iya yang di rooftop Itu kan kejadian Pas waktu dia udah kuliah Nah waktu pas dia study tour SMA Dia pernah ngalamin Kejadian itu sendiri Pas lagi study tour Oke Eh anyway Atar ini orang Jakarta ya Jadi dia SMA di Jakarta Oke Waktu pas tahun 2012 Satu sekolah yang Atar itu Ngadain study tour Ke daerah Jawa Tengah Dan Jogja Mereka pergi naik bus Dan study tournya tuh Sekitar 4-5 harian lah Nah di Jogja itu Mereka ngiter-ngiter Tapi mereka lebih lama Tinggal beberapa hari Di salah satu hotel Di dekat kaki gunung Merapi Karena dia ada destinasi Buat naik ke kaki gunung Gitu-gitu loh Jadi makin lama tinggal disana Singkat cerita Di hari itu Nyampe lah mereka Di hotel itu Jadi hotel itu jadi kayak Hotel tua gitu loh Gede bagus Tapi kuno Bangunan tuh kayak tinggi Beberapa tingkat Terus lahannya luas banget Jadi bangunan hotel ini Kayak di tengah-tengahnya gitu loh Kanan kiri depan belakang Itu taman luas gitu Kebayang gak? Nah kamar Atar Dan temen-temennya Atar ini Itu madep ke bagian belakang hotel Yang mana itu kayak Lahan kosong gelap gitu Kebayang kan? Nah itu view ke gunung bukan? Enggak bukan Tapi kayak view ke taman Belakangnya hotel itu Tapi udah gelap banget gitu loh Oke Awal-awal nyampe sana Atar dan temen-temen itu Kayak langsung googling gitu loh Jadi kayak Berita di hotel itu ada apa Terkelannya karena apa Karena hotel itu tua banget Dan hawa itu gak enak gitu loh Karena bangunan lama mungkin kan? Iya ya Dan pas salah satu temennya Atar itu ngecek Ternyata bangunan ini tuh Udah berpuluh-puluh tahun Berdiri disitu Dari zaman Belanda pun Juga ada bangunan ini Tapi bentukannya belum jadi hotel Yang segede gini ya Tapi udah jadi hotel Jadi mungkin udah dari tahun 1920-an 30-an udah Ada tuh gedung itu Oke Nah dari situ anak-anak Langsung jadi mikir kayak Oh bangunan ini emang lama Jadi ya kita harus hati-hati aja Karena kan mereka gak tau Dalamnya ada apa kan? Yaudah lah mereka tuh Sampai hotel jam tujuan malam Free time bentar Dan jam sepuluan malam Mereka tuh udah harus tidur Nah Atar ini kamar di lantai tiga Dan satu kamar itu Isinya enam orang Atar dapet kamar Dua dari ujung Kamar paling kanan itu kosong Paling pojok Dan kamar-kamar sebelahnya itu Banyakan kamar-kamar cewek Jadi kayak satu lorong itu Yang cowok tuh cuman Kamarnya Atar dan temen-temennya doang Dan di sampingnya kosong? Kosong yang paling pojok kanan Iya Tapi yang ke kiri sana tuh Kamarnya cewek-cewek-cewek gitu Bihnat Dan ini cuman tiga lantai? Tiga lantai Oh jadi paling atas ya? Paling atas Oke terus? Udah lah sekitar jam sebelasan malam Hotel udah sepi Karena kan jam sepuluh pada tidur kan Kayaknya ini emang beneran tidur Orang-orang Karena sepi Gak ada suara sama sekali Bihnat Tapi Atar Sama temen-temennya berlima ini tuh Masih bangun Masih melek Mereka bercanda-canda Ketawa-tawa Sampai salah satu temennya Atar ini Sebut aja namanya Bismo Ngidein buat Ngesengin kamar cewek-cewek Setuju tuh Cowok-cow tuh Ngesengin kamar cewek-cewek kan Yang cowok-cow bernama ini lakuin adalah Kamar cewek-cewek tuh ditelepon semua Tapi ditempelin Pake suara lingsirungi Ih Hmm Iseng ya Iseng Cowok-cow ini iseng Ditelepon lah Kamar-kamar cewek ini Ada yang enggak Yang angkat pun juga kayak Langsung terlalu ketakutan Marah-marah Karena kayak Jam 11 malam lu digangguin Ada lingsirungi gitu kan Ngeganggu banget kan Sampai sebel tuh Temen-temennya Atar yang cewek kan Hmm Akhirnya Atar dan temen-temennya puas Udah ngegangguin temen-temen mereka yang cewek Tapi Atarnya sendiri pun juga Masih tetep pengen Ngegangguin temen-temen yang cewek Akhirnya mereka ngegangguin lagi Tapi bukan ditelepon lingsirungi Tapi Atar sama temen-temen yang cowok ini Keluar dari kamar Habis itu ngetok-netokin tuh Kamar temen-temen yang cewek satu-satu Diketok-netokin gitu Gabut banget ya mereka ya Gabut sih jujur net Nah ada kali setengah jam lebih Atar dan temen-temennya tuh Ngesengin kamar cewek-netokin Segala macem Sampai beres ngerjain temen-temen yang cewek itu Sekitar jam 12 malam Akhirnya jam 12 malam Atar dan temen-temennya tuh balik ke kamar Dan nyoba tidur Karena mereka harus bangun jam 6 pagi Buat jalan-jalan Wih tadi cerita lo di Jogja kan Dan ada kesurupan juga Oke Jadi tahun 2012 Ada satu SMP negeri di Jakarta Yang ngadain seditur ke Jogja Kenapa sekolah itu pilih Jogja? Karena sekolah tuh ngerasa Jogja tuh punya warisan budaya Sama sejarah yang bernilai tinggi Iya Tapi emang sering banget sih Kalau misalkan seditur ke Jogja gak sih Kalau SMP Iya bener Bi Kayak kalau gak Jogja Bali kan Bener Jadi yang seditur pada tahun itu tuh Siswa kelas 8 Berarti kelas 2 SMP Mereka pergi 3 hari 2 malam Dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka Nah jadi gue mau ceritain tentang Satu geng anak-anak SMP itu Mereka laki-laki semua Ada 3 orang Namanya Dandi, Ojan, sama Billy Mereka tuh terkenal kayak Paling lucu di SMPnya itu Kayak rame banget anaknya Terus suka bercanda Pokoknya definisi kalau gak ada mereka tuh Sepi banget deh sekolah Akhirnya tiba juga Hari dimana sekolah mereka tuh Berangkat ke Jogja Dandi, Ojan, sama Billy tuh Satu bis Mereka berangkat dari malam Kira-kira jam 10 malam Biar sampai Jogja tuh pagi Dan menghindari macet Dan lain-lain juga Selama di perjalanan juga seru banget Dandi main gitar Ojan sama Billy nyanyi-nyanyi Temen-temen sekelas mereka tuh Juga ketawa-tawa banget lah Sama lawakan-lawakan mereka Pokoknya sampai jam 12 malam Mereka tuh bercanda-canda Gak lama Si wali kelasnya mereka tuh Nyuruh mereka buat tidur Sama istirahat Karena besok pagi tuh Rencananya Mereka tuh mau langsung Ke Candi Borobudur dulu Baru ke penginapan mereka Ojan bilang lah ke gurunya ini Bu, pasang film horror dulu dong Biar bisa nemenin kita tidur Nah pas banget Di bis itu tuh ada DVD Insidious mu, Ibi Jadi biar pada gak berisik Wali kelasnya ini tuh Masangin lah akhirnya Film Insidious Tapi bukannya pada tidur Anak-anak tuh malah fokus nonton Karena seru banget Nah Ojan dan Di Sambili Ngeliat anak-anak yang lain Teriak-teriak ketakutan Kepikiran lah mereka Buat ngisengin Jadi Ojan Menjemuk kena sama Salah satu temennya Terus pake bedak tabur Buat di mukanya Biar putih banget Terus Ojan kayak jalan Ngerangkak gitu Di tengah-tengah lorong Dan nakutin Satu temennya Yang duduk paling depan Temennya tuh cewek Yang emang tuh penakut banget ya Pas sampe tempat duduk cewek ini Ojan dari ngerangkak Terus ngeliat ke bawah Tiba-tiba pas sampe Kepalanya tuh langsung Nengok ke arah temennya ini Dari bawah Sambil megang kaki temennya Jerit-jeritan lah itu temennya Kayak kaget gitu kan Langsung heboh Sampai dimarahin wali kelasnya Terus disuruh langsung tidur Nah akhirnya mereka semua tuh tidur Satu bis Bener-bener suasana Handing banget Sekitar jam 3 pagi Dan dikebangun Dia kebelet pipis Terus bangunin Ojan juga Nah si Ojan bangunin Billy Jadi si trio ini tuh bangun lah Terus bangunin wali kelasnya Untuk bilang kebelet pipis Dan pas dibilangin ke supirnya Untung banget Di depan tuh ada rest area terdekat Terus mereka bertiga turun Karena temen-temen yang lain pada tidur juga Ojan lari duluan ke toilet Karena ternyata dia tuh yang paling kebelet Pas Ojan udah sampe toilet Dia pipis Pas udah mau selesai Gak lama Dandi tuh dateng Terus pipis di sebelah Ojan Ditanya sama Ojan Billy mana di Terus Dandi diem aja Ditanya lagi lah sama si Ojan Di Billy mana Buset deh Budek lu Gak lama Dandi pindah Jadi pipis di bilik toilet Karena tadinya pipisnya di tempat Pipis cowok yang banyak itu tuh Yang apa namanya Nah iya bener itu Bi Terus karena Ojan kesel dikacangin Dia bilang Yaudah gue duluan kebis deh Pas Ojan keluar dari toilet Di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok Depan toilet